Ketika Mas Dar bongkar sifat asli Bapak Prabowo Satu hal mungkin ya Harus saya katakan disini bahwa Pak Prabowo itu tidak suka Mendengar seseorang bicara tentang orang lainnya Menjelek-jelekkan orang lainnya itu beliau gak suka Misalnya dulu ya Misalnya rivalitas Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya Dulu waktu masih panas-panasnya gitu Jangan dikira menjelekkan Pak Jokowi di hadapan beliau Terus beliau seneng, enggak Kredit gak naik Kredit gak naik bos Kredit lo turun jauh tuh Lo ada urusan apa kamu jeli-jeliin Jokowi ke saya Kan gitu bos Jadi ada semacam gini Samurai itu ya harus bela Jadi samurai itu harus loyal gitu Jadi kalau ada orang Kader partai lain misalnya gitu Terus dia belain banget gitu Sebelah-belahnya kadang sampai nyebelin gitu Itu buat beliau itu samurai Right or wrong my boss gitu Right or wrong my party Karena Pak Bok itu gitu Menghargai orang yang punya loyalitas Wah apa yang disampaikan Mas Daryono itu benar adanya kawan Yaitu ya sosok Pak Prabowo Karena Mas Daryono juga termasuk orang yang lama ikut nempel Dengan Pak Prabowo Nah Pak Prabowo juga banyak melahirkan kader-kader pemimpin Ya Indonesia Sudah banyak sekali yang berhasil Kemudian Kayak Mas Daryono ini juga disiapkan untuk menjadi Gubernur di Jawa Tengah Jadi untuk Jawa Tengah Ya warga Jawa Tengah Calon Gubernur kalian Kedepannya ini adalah Mas Daryono Si Sampai jumpa di video selanjutnya